hai hai ya guys kembali lagi konten terbaru saya penutup leveling tempat wisata satu tempat wisata yang terkenal di Garut dan lumayan aku sebenarnya tadi pengen bikin opening di atas cuman ternyata gak ada apa ya spot yang bagus yang menandakan kalau ini namanya tempatnya apa ada sih cuman kurang bagus lah di atas nah ini aku udah di pas di titik dari tempat wisata yang kita kenal di Garut kalau kalian searching di google, instagram ini tempat wisata yang sering banyak di posting eh aku sekarang ada di tempat wisata lewi tonjong ini adalah salah satu foto ikonnya foto yang paling ikonik jadi ada yang mengalir di antara dua bukit itu guys lewi tonjong eh tempat ini bagus cuman lumayan guys untuk menuju kesini jadi butuh 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 tenaga pikiran udah waktu ya apa juga lumayan jauh sebutnya sih bukan jauhnya itu ya guys nanti aku ceritakan eh lewi tonjong kenapa aku bisa menemukan tempat ini eh pertama jadi kalau kalian nonton kontenku sebelumnya itu aku pernah bikin konten Cinca Lengka Cinca Lengka Dreamland Cinca Lengka Dreamland itu letaknya di daerah Cinca Lengka eh ngelautin Cilnyi nah saat itu tuh eh apa aku ngelautin Cilnyi itu aku merasa eh apa ya eh terpesona kadang-kadang aku tebalik di terpesona terpesona dengan daerah Cilnyi dan saat itu aku kepikiran ya ini kalau lurus terus nih ke Garut pasti bagus nih eh kayaknya tuh di sana aja Cilnyi itu tempatnya tuh udah kelihatan banyak gunung ya kayaknya itu aku bilang terus aku lihat di Google saat itu internet Garut itu daerah yang dikilingin sama bukit-bukit oh ini pasti bagus nih makanya terus dari pulang dari Cinca Lengka Dreamland sampai Jakarta aku semua searching-searching tuh ah kayaknya bagus nih kalau bikin konten tentang Garut dan apa nih yang paling bagus di Garut nah ini dia Lewi Tonjong ini sebuah kutusin ya jadi aku bikinnya itu eh flashback ya nanti eh kalian lihat eh dari pintu masuk atas tuh kebawah kayak gimana rutunya kalian lihat saat disini eh karena memang kan yang seperti yang tadi aku bilang aku bikin openingnya tuh di atas kurang gitu bagus makanya aku bikin disini aja eh eh kutungku godaknya hilang eh aku bilang kalau dari tempat tinggi ke tempat yang gak rendah ya oke lanjut guys eh 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 jadi gitu kenapa aku menemukan dari Tonjong jadi jadi dari cinca yang ke dreamland tuh di konten itu saat aku bikin konten itu aku udah kepikiran untuk eh mau ke Garut bikin konten akhirnya setinggi ini ini adalah satu tempat wisata yang keren ikonik disini nah nah ini aku bikin planning kapan aku kesini nah jadi ini aku capture tanggal 19 20 20 20 Mei hari ini hari kembang kita nasional guys 20 Mei 2021 nah aku capture tanggal hari ini jadi sebelum aku bangkat disini juga aku udah di test lab antigen udah ada tayang konten gitu gitu nanti kalian lihat aja eh jadi aku ke wakota pun udah bikin kota kesehatan ya nah nah hari pertama tuh pas aku nyampe di Garut aku mengabung kemana-mana aku masih di sejarah baru hari kedua aku bikin konten ini hari ketiga aku di Garut aku bikin lalu gondol nah untuk menunjuk kesini guys itu lumayan berat lumayan berat eh sebetulnya sih jaraknya tuh ya kalau dibikin perbandingan antara Cimahi dengan Ciwide atau Situ Pak Tenggang sebetulnya jauhan dari Cimahi ke Situ Pak Tenggang daripada dari sini nih Kota Garut ke Leutonjong cuman padahalannya eh gudat kesini guys kayaknya tuh Kota Garut tuh sebenernya kota nya bagus guys lebih adem lebih sejuk daripada Bandung cuman jalanannya tuh gak rata banyak jalanan tuh yang kota Subang ditambul tampul tampul akhirnya tuh kalau mau kenceng tuh gak nyaman gak nyaman sangat tidak nyaman makanya perjalanan tuh agak merenahkan disitu guys jadi gak bisa kenceng di jalanan nah untuk rute nya kesini ya guys aku tuh tadi sebelumnya tuh dari kota Garut mau bikin konten kuliner aku ke jalan Cilduk nanti kan saya cek aja kalau saya dari tempat nginepku tuh langsung ke jalan Cimanec tuh lebih deket jadi aku datang dari kecil dulu ke jalan Cilduk padahal di Jakarta juga ada ada ambulansi udah ada nah dari Cilduk itu apa aduh 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 ayo potong bentar ya supaya aku tindak posisi supaya nanti dapat ini ini guys ini sorry ya kalau suaranya tuh nanti agak agak berada dengan suara air nah lanjut guys jadi dari jalan Cilduk tuh aku menuju ke jalan Garut Cikajang mentok ketemu pertigaan kanan tuh jalan Cimanuk harusnya aku ngeliatin jalan Cimanuk tuh kanan gitu tinggal lurus ke arah Garut Cikajang jalan raya Cikajang cuman ada keperluan makanya aku tadi dateng ke arah Cilduk ya jadi dari situ tuh pertigaan yang kalian lihat atau aku ambil ke kiri nah jadi kalau misalnya pas aku udah bayar kiri aku capturenya gitu arah dibelakangku itu jalan Cimanuk nah ke depan ke arah jalan Garut jalan raya Garut Cikajang nah dari situ tuh tinggal lurus aja guys ikutin jalan selama di jalan tuh bener gak nyaman enak jalanan Garut itu jarang aku menemuin jalan jalan di kota Garut itu yang ngulus banget di jalan jarang itu jadi di kiri-kiri tuh ada jalan yang ditambal jadi di kiri di kiri di kiri jadi gak bisa kencang jalan jadi itu ikutin jalan terus sampai ketemu nanti ada papan petunjuknya itu kalau lurus ke kiri itu ke papan dayan nanti ada arah ke kanan di kanan itu ada terminal terminal Andir Samarang kanan itu kalian ambil lurus terus gak jauh dari papan petunjuk itu kalian akan menemuin jembatan jembatan besi ya nah itu ada sepanduknya itu papan dayan kalau kalian ambil ke kiri itu ke papan dayan karena aku lupa deh kiri itu papan dayan cikajang ya nah kalian ambil ke kiri tuh sehabis dari jembatan itu nah tinggal lurus aja lurus aja dari apa jembatan besi yang ada ketunjuk ke arah papan dayan nah gak yang lama tuh ini mas 10 menit kalian nanti ada ketemu pesimpangan menuju ke papan dayan jadi kalau lurus itu ke papan dayan nah ke kiri itu ke arah cikajang pamempek pamempek itu apa pamempek itu daerah pesisi selatan dari Garut ya kayak pantai ya cuma aku ke sana itu masing aronya masih lurus lagi jauh ngelautin jauh dong itu masing jauh ya dari situ dari sini jauh terus dari jadi kalian ambil ke kiri jadi kalau kalian mau naik tuh papan dayan kalian lurus aja sebenarnya tadi aku ngobrol di atas tuh dengan orang sini kalau mau ke papan dayan itu udah gampang guys jadi misalnya ke atas dengan motor cuman waktunya aja sekarang udah jam 2 lewat kali ya udah gak keburu lah soalnya dari sini aja nih dari Vipos masuk dari Tonjong ke pertigaan jalan raya itu dan eh apa ya itu aja butuh waktu 1 jaman 1 jam itu jauh banget dan eh pasitulannya lebih lama soalnya tuh banyak kan naik jalannya tuh naik manjak atas dan kurang nah habis kalian ngeliatin si pangan papan dayan itu kalian nanti akan melihat pemandangan pemandangan view gunung gunung cikunyir apa ya teman puncaknya lagi ditutupin kabut ya nah disitu itu kalian itu akan menemuin jalannya pakai pelok ya tapi kalian ikuti jalan aja terus terus aja sampai ketemu lagi tuh papan petunjuknya kalau misalnya kalau misalnya aku lupa ke kanan kemana ke kiri itu ke cikajang ciklet pamempek ada abang BBB CB juga ya nanti kalian lihat aja ambil ke kiri guys ya jadi ambil ke kiri tuh sepedat jajang tempat mempak nah dari kiri itu sebetulnya tuh aku mau tempat beristirahat disitu guys jadi disitu tuh ada banyak aku pakai warung-warung warung-warung jual buat istirahat lah warung-warung kecil eee cuman tadi pada saat disitu tuh aku gak meng-capture aku titik istirahatnya tuh agak maju lagi ya eee maju dari situ tuh apa daerahnya lumayan padat ya disitu tuh ada pasar juga ada terminal juga dan eee tapi disitu tuh aku gak bisa agak maju tahu tepat kayaknya memang padat sih kendaraan dan apa ya aku pikirnya dari situ tuh agak perkampungan ya kita dan daerahnya tuh udah lumayan rame guys wuuuuh sagi sebenernya dari situ tuh tinggal ikutin jalan tuh cuman nanti ada apa-apa petunjuk kalau ke kiri aku itu sebenernya jalannya L cuman ada jalan ke kiri cuman kalian ikutin jalan aja ke kanan itu ke apa sih amontok tajang gitu karasini dan tonjong nah sabit disitu tuh kalian nanti akan menemui banyak apa sih kiri kanan kayaknya kebunte ya kiri kanan itu nah eee cuman sama aja sih tempat itu maksudnya gak tau mulus ya jalanannya masih lebih mulus ke ciwi deh ya kebunte cuman lebih mulus sama nah nah oh iya aku istirahat tuh kalau gak salah sebelum yang pak-pak petunjuk itu tuh apa sih eee rancabuaya cikajang apa pamempek lah aku sempat pisahat disitu itu pokoknya lumayan sih guys perjalanan itu dari kota Garut sampai aku beristirahat dua kali satu setengah jam satu jam lebih lah jadi dua jam tiga jam guys selama belum sama istirahat bisa empat jam kenapa bisa selama itu karena ya jananya itu gak mulus gak bisa kenceng jadi nanti kalian dari yang terusin lagi ya di arah yang apa aku bilang tersingat jaya gitu lalu tersingat jaya gitu karena jalanannya tuh ya kayaknya ketinggalan aspal aja karena kalau kekiri tuh jalanannya udah bukan aspal ya ya terus udah ketinggalan nanti ketemu kayak desa tanjung jaya ya kalau kalah nah itu udah ada keliatan pemandangan kebunte pemandangannya enak sedikit lugarannya udah dingin nah kayak ikutin jalan tuh itu masih jauh masih jauh gila itu aja aku perjalanan pas yang kalau kalian lihat yang tadi tuh desa tanjung jaya itu aja udah butuh waktu sekitar 2 hampir 2 jam 1 jam setengah kali ya hampir 2 jam kali ya hampir 2 jam kali ya setengah lama guys terus ikutin jalan kemudian aku ketemu aku ketemu batu tumpang garut cuma aku gak mengcapture jadi itu semacam kayak tebing tinggi kayaknya jadi batu tebing tinggi curam tinggi banget cuma aku gak mau capture kalau kalian lihat Google Map tuh ada batu tumpang kabut paten baret garut sempet rawatin terus setinggalnya lok-kelok-kelok itu sempet aku tuh sempet down ya karena itu ternyata ini juga gak bagus kita gak masih jauh wah sampai berapa menit ya lumayan lama deh guys sampai ketemu tuh nanti akhirnya dihujung tuh ada semacam kayak Gapura Gapura itu ada tulisannya tuh guys Gapura Gapura yang ada tulisannya tuh utama datang di desa Cuyurib dari pos gerbang Gapura besar itu terutama datang di desa Cuyurib oh ya itu ada pos polisi juga disitu ada pos polisi juga disitu teman aku gak ada polisinya saat itu jadi dari posisi Gapura besar itu aja itu masih satu jam guys gue pos masuk ke ulu tonjong gila jadi aku tuh sebelumnya pas searching di Google ya searching data kalau di Google Map kalau tanpa istirahat tanpa jedah itu ke aku lihat di Google Map tuh di kota Garut sekitar 2 jaman tapi kenyataannya tuh bisa 4 jam guys gila karena tuh dari pos itu aja itu aja yang itu ke dalam itu satu jam dan emang jalanannya gak gitu bagus jadi kalian ikutin aja jalan terus bekelok-kelok lama banget contohnya aku tuh ketemu di jalan tuh beberapa orang yang searah ya jadi tempat aku diikuti mereka sampai nanti ketemu nah ketigahan makanya kalian kalau apa ya agak susah ya kalian begitu ngeliatin gerbang sama latin di desa Cihurib itu udah gak dapet sinyal guys kalau untuk selain telekomsel ya itu udah gak dapet sinyal aku pakai kartu bayi pun udah gak dapet sinyal disini Indosat pun gak dapet sinyal jadi hanya telekomsel kalau kalian pakai kartu lain udah gak dapet sinyal sampai di titik nanti ada pertigaan itu ada tulisannya tuh kalau ditonjong ke kanan lurus itu ke Curug Cibadak nah di deket eh pos tulisan itu tuh tulisan ditonjong ke kanan itu depannya itu ada pangkalan ojek cuman aku gak tahu capture tahu jelas ya ada pangkalan ojek gitu jadi dari situ tetap ke kanan itu aja masih jauh loh pokoknya satu jaman lah jadi lebih kali ya pokoknya gak bisa kencang jangan input ya soalnya jalanan itu kebanyakan turunan curam ya ada naiknya juga cuman lebih banyak turunannya curam ada satu titik tuh yang curam banget jadi kalian lebih harus sati-hati kalau kalian turunin kalau kalian naik matik saat turunan curam itu kalian harus cek rem cekan kalian kalau udah kepanasan siram air lihat rambinya masih lebih dikit ya nah jadi itu terus terus sampai akhirnya ketinggalan sampai akhirnya adalah ketemu sampai di lonjong di tulisan pintu masingnya itu kecil jadi begitu mau nyampe utang itu jalanannya penurun nah itu ada tulisan kecil sebelah kanan tanda kalau kalian naik up untuk arti moto masih maju lagi turun lagi turun nanti kalian belok kanan itu sudah pakai motor nah tiket masuk sama pakai motor 10.000 guys murah banget kan cuman kalian kalau menunjuk sini kalian harus butuh tenaga ekstra ya kayaknya emang lumayan banget lumayan membos tenaga bagi kalian yang belum kerja kalau lagu juga capek banget itu ini bagus kalian bisa buat renang juga cuma oh iya kamar ganti di sebelah sana itu ada gasibu-gasibu ada warung juga sebaah sama jika tadi pas tunggu tetangga pas sampai di sini juga ada warung sebelah kanan jadi aku capture nah kalian nanti abis ini aku apa respect ya perjalanan dari pos itu ke bawah nanti kalian akan lihat ya apa medanya menurun terus dan bener tadi aku kata orang di atas itu ke bawahnya itu paling 15 menit tapi ke atasnya itu bisa satu jam mungkin bagi kalian yang belum terbiasa orangnya pasti begini ya abis ini aku akan kalian akan nonton yang tentang itu dari pos atas itu ke bawah nanti baru itu aku ketika semuanya abis ini aku mau moto-moto dulu guys waktu itu sampai habis guys keren dong terima kasih terima kasih terima kasih lagi bikin konten YouTube nih masih jauh oh iya semangat bu semangat nah guys jadi seperti yang kalian nonton sebelumnya aku bikin openingnya itu di bawah ini pas aku datang menuju ke bawah semangat deh oke ini jalanannya menurun lumayan curam tuh jadi nanti aku bikin openingnya tuh pembukaan di bawah sekarang aku menjelaskan semua router-routernya jangan jangan ditempuh seperti apa mungkin kalau yang belum biasa kecuruk kaget kali ya melihat jangan seperti ini ini aku sengaja bikin konten dan maksudnya pas dasar turun dia kalau nanti pas naik nah itu pasti aku lebih ngos-ngosan itu akan lebih sulit kalau pakai masker makanya lebih baik sekarang aja di sini tuh nah aku ya apa lewatin itu bentuk tangga kalau sebelah sini tuh ya apa sih agak rata ya jadi lebih enak tuh yang sebelah sini kiri nah taduh tuh guys ini udah berbentuk tangga jadi lebih gampang jadi nanti yang kalian lihat sebelumnya itu di opening di awal yang di awal yang itu aku bikin openingnya dari rewi tonjong di garut nah ini jadanya seperti ini guys kalau bagi yang kalian yang mau kesini tuh makan dululah iya iya makan ini aku mengecek aku udah lupakan gak bawa air minum jadi di atas tuh iya yang jual makanan seadanya ada bakso sama pot mie kalau aku bilang kalian makan bakso nya aja lebih banyak energi jadi buat siapa kalian untuk perjalanan nih kalau nanti pasti pada saat naiknya itu akan lebih sangat-sangat penerakan ini aja aku belum ngos-ngosan dia iya 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 eh 애�амak bikin info jiananya seperti ini guys jiananya dari dibikin setapak tapi dengan apa nomor pebatu besar tapi dibikin tapi jadi kalau hujan ini misalnya hujan nggak tahu licin ada tiduran udah makan belum tadi pas dateng makan di bawah semangat dong makan lewat ini jalan nya agak rusak jadi kalau kalian mau kesini persiapin juga fisiknya ya soalnya banyak juga yang ke lewat tuh di depan tuh masih ingkatannya menurun tajam ya jadi seperti yang kalian lihat tuh jalan nya seperti itu tadi yang aku lewatin dan ini masih belum ketemu dasarnya nih guys ini jananya nggak tahu maksudnya agak mendater lah nggak tahu kayak tadi tuh dan ini aku punya rencana aku mau bikin konten juga pas link selain lewat lonceng ini apa nyata tuh katanya jananya lebih rusak ya pada jalan menuju ke sini guys jadi kalau kalian nonton di awal tuh itu nanti ketemu pertigaan lalu restuk ke curug cibadak di situ ada papan petunjuknya nah di pas di pertigaan itu juga ada ojek ya perangkalan ojek nah dari situ tuh terus ke curug cibadak katanya jalan nya tuh lebih rusak daripada kesini guys makanya aku bilang makanya aku bilang kalau menurut perhitungan waktu dari apa aku nyampe aja tadi udah setengah 2 sampai setengah 2 terus makan setengah 2 lewat aku langsung bilang jalan ke sini nah ini agak kesuran lagi nih guys turun ke bawah jadi kalau misalnya aku hitungan jaraknya sesuai yang lagi orang di atas ngomong tuh aku pengen nyampe bawah jam 2 jam 2 jam 2 belum bikin konten halo lagi bikin youtube nih ya jam 3 terus naik ke atas jam 4 jam 4 lewat dan pulang kalau misalnya aku ke cibadak udah gak sempet guys itu ke kerbang ini aja dari titik ini ya di konjong ke depan aja bisa 1 jam yang terbang sih cihuripan ya ada tulisannya tuh cihuripan kalau gak salah nah itu udah keliatan tuh tebing yang ada di apa sih yang aku lihat ini tebingnya keliatan dari jauh ini masih lumayan jaraknya loh ini masih turun terus makanya kayaknya gak keburu untuk bikin gua konten terkeling ini ini bagikan yang kesini benar-benar spesifikin fisik ya apa yang kesini kayaknya bagikan yang jalan olahraga bahkan syok banget ini tapi cikapnya kaget aku tadi lihat jam tuh sekitar aku jalan di atas tuh jam 13.35an kalau gak salah kurang lebih ya nanti aku lihat aku kumpul ke bawah berapa lama gitu sekarang nanti aku bikin openingnya ya karena emang tadi pas di atas tuh aku bilang gak ada maksudnya spot yang cocok ya buat openingnya nah ini tanggal lagi nih guys nah itu udah mulai kaya tendasannya ya nanti aku ini lihat jam ya guys ini udah keliatan dasarnya udah keliatan udah suara curug ya suara curug ya suaya terjun emang dari sini tuh belum keliatan yang apa sih kalo kalian lihat searching di google apa di instagram eee semacam sungai yang dihimpit sama dua gunung ya dari sini belum keliatan katanya di bawah dulu nih tuh guys ini belum kelihatan ya halo mas halo halo lagi bikin youtube hai guys haa apa aja traveling podcast semuanya lah emang bisa searching itu apa ya nah nah Terima kasih telah menonton! 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 oh ini udah mau gerimis udah cukup dulu aku mau langsung jalan naik ke atas ya oke tonton terus sampai guys ini aku udah di atas lagi tadi sengaja nggak ngambil video ini bersama orang-orang sini ya kalau kasih nih nih pedagang esnya tetapi kalau beskini es bawang bawang atau dua botol tadi jadi tadi enggak meng-capture saat apa naik atas dengan emang saya kalau pakai masker jadi aku enggak sehat ke atas cuman emang perjalanan dari bawah ke atas itu 30 menit kalau jalan istirahat ya tapi kalau kalian sering-sering ngambil jeda buat istirahat itu pasti lebih lama nah dan ini keadaannya lagi hujan berhenti-henti jadi menunggu dulu Nah aku rasa sekian kontenku kali ini tentang Lewi Tonjong dan orang sini ramah-ramah ya mantap orang sini ramah-ramah jadi kalau kalian main kesini main kesini pemandangannya bagus banget tadi aku udah dapat banyak foto dan ya persiapan fisik jangan lupa mampir kesini nih tempat umum tadi ada tokong basuh cuma tokong basuhnya udah pergi ya jadi sebelum kalian kebawah makan dulu minum dulu baru turun kita pas udah naik atas makan lagi minum lagi hahaha oke guys makasih udah menonton Makasih udah menghabiskan M trabalhar ini thousands Terima kasih.